Hai kembali lagi di channel Botkom Oficial, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta tentang atlet bola voli kenamaan Indonesia, yaitu Wilda Nurfadila. Sebelum kita lanjut ke video selanjutnya alangkah baiknya, disubscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis. Fakta Wilda Siti Nurfadila Sugandi yang menarik untuk dikulik, pemain voli cantik yang mendapat julukan wanita terseksi di Proliga sekaligus memiliki banyak penggemar. Pecinta olahraga voli pasti tidak asing lagi dengan pemain cantik satu ini. Selain cantik, Wilda juga memiliki prestasi yang gemilang. Nama Wilda Wilda Siti Nurfadila sebagai atlet kembali naik saat turnamen voli paling bergengsi. Di Indonesia kembali digelar Proliga 2022. Banyak kisah menarik tentang Wilda Siti Nurfadila, yang menjadi sorotan dan perbincangan warganet. Berikut fakta Wilda Siti Nurfadila Sugandi, pemain voli cantik yang sudah BOTCOM ofisial rangkum dari berbagai sumber. Fakta-fakta Wilda Siti Nurfadila Sugandi 1. Pernah berpacaran dengan pemain voli Salah satu fakta Wilda Siti Nurfadila yang cukup ramai adalah fakta bahwa dirinya pernah menjalin hubungan serius dengan Randy. Randy merupakan pemain voli, keduanya menjalin hubungan sejak tahun 2016, istilahnya cinta lokasi. Randy sendiri merupakan tim voli putra Surabaya Bayangkara Samator. Sedangkan, Wilda di tim Jakarta Elektrik PLN. 2. Putus hubungan karena beda keyakinan Saat Wilda masih pacaran dengan Randy, banyak penggemar yang menantikan permainan keduanya. Sayangnya, hubungan tersebut kandas di tengah jalan, karena berbeda keyakinan. Wilda beragama Islam dan Randy menganut agama Kristen. Namun baru-baru ini Randy diberitakan sudah menikah dengan wanita yang seiman dengannya. 3. Mendapat julukan wanita terseksi di Proliga Fakta Wilda Siti Nurfadilah, pemain voli dengan julukan wanita terseksi di Proliga, simak kisah asmaranya, bukan rahasia umum lagi jika rata-ata atlet voli memiliki tubuh yang ideal dan bagus. Begitupun dengan Wilda Siti Nurfadilah, sampai julukan wanita terseksi di Proliga disematkan pada dirinya. Menariknya, Wilda masih konsisten untuk tetap menutup aurat menggunakan jilbabnya. 4. Pernah berkompetisi di SEA Games 2019 Perempuan yang lahir pada tanggal 7 Februari tahun 1995 ini, selain cantik juga memiliki prestasi yang bejibun. Memiliki tinggi 178 cm dengan berat 65 kg membuat Wilda cocok di posisi middle block. Wilda Siti Nurfadilah pernah berpartisipasi sebagai tim voli mewakili Indonesia di SEA Games 2019 lalu. Itulah fakta-fakta Wilda Siti Nurfadilah, salah satu pemain voli cantik di Proliga yang menjadi perbincangan warganet. 5. Berpacaran dengan Donny Haryono Kita ketahui Wilda sangat sering membagikan momen mesra dengan Donny Haryono. Kita doakan mereka langgeng sampai ke pelaminan. Cukup sekian fakta yang kami rangkum. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, subscribe BOTCOM Oficial. Terima kasih. Terima kasih.